Terima kasih telah menonton Pada tahun 2012, waktu itu berkantor di Pogung, tapi cuma sebulan terus pindah di kantor Kayen Pada akhirnya di tahun berikutnya, kalau tidak salah itu akhirnya kita, waktu itu Abang Irang menyatakan bahwa kita akan membuat perusahaan khusus untuk pembuatan buku tahunan Apa pentingnya sebuah memori dipakai jadi sebuah buku? Waktu itu kan slogan kita, because our memory are brushless, jadi emang value yang aku tawarin sendiri dari Abang Irang sama klien-klien sekolah itu ya Lebih ke bener-bener mengemas kenangan mereka jadi bener-bener keren Ini yang paling unik, karena setelah itu aku diberhentikan sama Mas Mirwan itu, kita ngobrol Kalau kendala itu banyak sekali Komputer yang ketika kita ngerjain harus deadline ternyata ngehank terus Target yang diberikan marketing adalah 10-15 sekolah Setelah waktu memotret ternyata trigger-triggernya itu nggak bisa sinkron Ada masalah-masalah di lapangan, dimana ada guru-guru atau siswa yang minta bukunya jadinya tiga bulan, cuman empat bulan Padahal untuk bikin buku yang maksimal tuh fotonya aja, fotonya harus dibaham Pasar berubah, kita diterima dengan baik, dari awalnya 2010 tuh kita cuma ngerjain 70-an sekolah, sekarang di 2015 ini kita udah sampai di angka 200 Jadi kita setiap tahunnya, selalu memiliki target 100% dari target kita sebelumnya Misalnya dari 20 ke 40, 80, 150, sampai akhirnya ke 200 Membedakan kita dengan yang lain, kita selalu berangkat bareng-bareng, rame, dan itu menunjukkan bahwa pangeran solid Dan itu menjadi sebuah nilai plus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih